Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa 4 mahasiswa Universitas Dianuswantoro, Sumarang tampilkan seni tari kolaborasi bertajuk Pawestri. Dengan perpaduan videografi, tari, dan storytelling, mereka mampu memukau pengunjung Taman Budaya Raden Saleh dengan penampilannya atraktif dan penuh pesan. Inilah pertunjukan apik dan menarik perpaduan seni tari dan storytelling bertajuk Pawestri yang ditampilkan 4 mahasiswi program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro, Sumarang. Memandukan videografi, storytelling, dan tari, mereka mampu membuat decah kagum para pengunjung Taman Budaya Raden Saleh, Sumarang. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elisabeth Windra, Retno Dian Islamiyati, Jazirotul Makna, dan Basita Ayu Safira. Keempat penampilan empat tari sekaligus, yakni Pawestri, Gayatri, Wani Innoto, dan Kolo, yang semuanya sebagai penggambaran akan keresahan kawan perempuan di tengah kemajuan zaman. Dimana tarian-tarian mereka menunjukkan pemberontakan akan posisi wanita yang selama ini seringkali diposisikan sebagai kaum lemah. Sehingga menjadikan wanita sulit berkembang dan tidak bisa mandiri. Untuk itulah dalam tarian tersebut, keempat mahasiswa kreatif ini ingin menunjukkan bahwa wanita juga dapat berdiri sendiri dan mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Dengan pencahayaan dan musik yang tepat, acara yang dikemas oleh Elisabeth Windra tersebut mampu menjadi pertunjukan yang layak ditonton. Sebelumnya saya sangat senang sekali karena perjuangan berbulan-bulan dari bulan Maret dan akhirnya sudah terbayar di awal Januari ini. Dan senang banget karena awalnya saya benar-benar apa ya Pak, gak merasa bakal banyak yang bantu. Ternyata sampai sekarang juga masih banyak banget teman-teman yang mau bantu buat melaksanakan acara ini. Pak Westri sendiri karena konsep dan juga tema kita itu adalah tentang perempuan, jadi Pak Westri itu sebenarnya adalah perempuan yang memiliki karakter berintegritas tinggi, memiliki kemampuan yang besar, kemauan yang besar, dan juga aktif dalam melaksanakan cita dan keinginannya. Setiap kali jeda, tak urung membuat ruangan TBRS bergemuruh dengan tepuk tangan dari ratusan pengunjung yang hadir. Tak terkecuali dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Odinus, Kusni Ingsih yang menyaksikan langsung. Odinus menurutnya sangat bangga atas pencapaian mahasiswa ilmu komunikasi tersebut dan berharap akan ada pertunjukan lainnya serta dapat menjadi penyemangat bagi mahasiswa lainnya. Menurutnya pertunjukan tersebut sudah layak untuk dijual. Tampilan Pak Westri kali ini sangat luar biasa. Saya merindukan kegiatan yang seperti ini untuk Universitas Dianus Lantoro. Profesional sekali dan layak untuk dijual. Pertunjukan Pak Westri sendiri merupakan salah satu gelar karya untuk laporan tugas akhir kelulusan mahasiswa. Dimana selain dapat ilmu saat berkuliah di Udinus, mahasiswa juga dapat menunjukkan kemampuannya dan siap berkarya di tengah masyarakat. Tutuk Jarita dan Michelle Priscilia melaporkan.